Mati bagi hukum Taurat, berbuah bagi Tuhan Roma 7 ayat 4 Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ingatlah, bahwa dalam Roma 7 ayat 1-25, Paulus sedang membahas keadaan orang yang belum dibaharui, yang masih di bawah hukum perjanjian lama, dan menerima kebenarannya, namun sadar bahwa ia tidak mampu hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak lagi mengharapkan hukum Taurat dan korban perjanjian lama akan mengerjakan keselamatan dan penerimaan oleh Tuhan. Kita sudah dipisahkan dari hukum perjanjian lama dan dipersatukan dengan Kristus, dan kita sekarang mengharapkan keselamatan dari Kristus. Kita harus percaya kepada Yesus, menerima roh dan kasih karunianya, dan dengan demikian menerima pengampunan dosa, diperbaharui, dan dapat berbuah bagi Allah. Mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, menjadi miliknya, agar kita berbuah bagi Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!